Inilah sosok Aulia Akbar, pemenang sayembara logo Ibu Kota Nusantara, IKN. Kabar tersebut langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa, 30 Mei 2023. Logo yang terpilih bertema pohon hayat, yang didesain oleh Mas Aulia Akbar. Kata Presiden Joko Widodo, sebagai informasi, Logo tersebut adalah penggabungan dari lima akar di bagian bawah yang merepresentasikan Pancasila dan tujuh batang di bagian tengah yang mewakili gugusan pulau besar di Indonesia, terdapat tujuh belas. Kelopak di bagian atas yang menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia, sebelum dinyatakan sebagai pemenang sayembara, Aulia Akbar telah melewati penyaringan bersama 500 desainer yang mengikuti sayembara logo IKN. Kemudian, karyanya pun lolos ke dalam jajaran 10 besar, sealah disaring oleh tim kurator dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia sebelum akhirnya diilih lima karya terbaik. Hadiah pemenang sayembara logo IKN Nusantara akan mendapat uang tunai 185 juta rupiah. Tiga-empat pertanyaan luang sih. Tribunan, sekali ini saya sedang berada di Tenas, sudah ada bersama saya. Ini pemenang desain IKN, benar ya? IKN, desain IKN yang dipilih langsung sama Rakyat Indonesia. Langsung dimungkasi apa jogi kemarin ya? Betul. Sebaliknya kita sapa nih, Kak Auli Akbar. Sehat, Kang? Siap. Kak Auli Akbar ini adalah lulusan dari Tenas ya? Betul. Kebanyakan 2010, jurusan? Jurusan di kafe. Di kafe ya. Kang, kemarin kan diumumin nih, Akang menang desain, kebanyakan desain IKN. Kemarin bagai sama Pak Jokowi kan, ke Istana Negara langsung. Iya, kemarin ke Istana Negara. Ketemu Pak Jokowi, apa yang diobrolin? Gak ada sih. Gak ada, gue gak ada sama sekali? Gak ada, cuman ya, beliau kan emang punya intensi pengen mengumumkan secara langsung. Jadi, dia yang langsung, beliau yang langsung bilang bahwa logo yang terpilih adalah ini gitu. Jadi, maksudnya tidak diumumkan secara publik dulu ya, langsung dipanggil? Langsung dipanggil ke Istana Negara atau diumumin sama Pak Jokowi? Dan itu kan kemarin ada live streaming sama semacam gitu. Jadi, emang semua bisa menyaksikan. Oh, jadi gak ada semacam ngobrol kayak, Oh, nih, tanya nih, si story-nya gimana gitu, gak ya? Iya, karena yang milih kan rakyat. Rakyat langsung ya, voting langsung rakyat. Jadi, bukan dari Presiden. Presiden cuma kurasi yang lima yang kecil. Kurasi lima besar tadi ya, berarti ya, Kang masuk lima besar, langsung pemenangnya yang pertama itu Apang gitu ya, gitu. Pohon Ayati ya, Kang ya? Yang terpilih sih ya, pemenang. Yang terpilih lima, oh, yang terpilih satu kan, tetep kan. Gak ada pemenang dua, tiga kan? Gak ada. Satu ya. Kang, ada apresiasi yang diberikan sama Pak Jokowi gak? Dari pemerintah sendiri kan, untuk apresiasinya apa tuh, Kang? Sebenarnya, untuk ke depannya kan kita mau develop lagi gitu ya, untuk bikin brand guideline-nya, terutama gitu, untuk bisa diimplementasikan, atau di Bumatan Negara Nusantara gitu ya, untuk diimplementasikan ke berbagai macam, inilah ya kebutuhan gitu. Ya paling, ini tuh yang aku tangkap dari kemarin kata-kata Pak Presiden tuh, ini bakal jadi identitas visual. IKN Nusantara, dan harapannya ini semuanya bisa nge-refleksiin gitu, semangat baru, sejarah baru, peradaban baru Indonesia gitu. Jadi, ya beliau juga mungkin, dalam speech yang kemarin, apa, pas umumin juga, emang menjelaskan bahwa ini yang paling, apa ya, merepresentasikan lah, nilai-nilai dan semangat IKN Nusantara. Berarti akan gak sendiri ada tim ya tadi? Pasti ada tim. Ada tim ya, berapa tuh, berapa orang? Tim yang dedicated tuh di Pot Blending House ada 10 orang. Semua ikut kemarin ke Isanegara? Enggak, cuma satu aja, perwakilannya. Oh, perwakilannya akan ngeri ya berarti ke Isanegara. Oke, ada nilai gak sih berupa uang gitu hadiahnya? Oh, iya, ada. Aku juga nominalnya mungkin bisa dilihat di ini ya. Cukup gak sih buat 10 orang? Cuman, yang kita lihat sih sebenernya kontribusi. Kontribusi, ya. Karena ini buat aku sendiri gitu ya, yang emang di asosiasi desain dari Rekadakis Indonesia gitu, emang ini kontribusi yang sangat besar banget. Sejarah juga ya. Ya, jadi dipakai. Ya, maksudnya berapa mulai IKN terbentuk, ada logo, ada desain dari Akang, Awliya dan Tim ya, akhirnya bisa menjadikan. Bersyukur, dibimbing terus sama Agi kan, sama kurator, dewan kurator kemarin, Pak Danton, Pak Irfan, dan lain gitu. Gitu, ya wah, keren, keren. Nah, kemarin diumumin, 24 jam sama 24 jam ini ada kejutan-kejutan apa yang diterima sama Kang Awliya nih. Boleh cerita dikit dong? Kejutan yang diterima mungkin ada apa aja nih? Mungkin, kadang-kadang tiba-tiba ngasih hadiah dari istri mungkin. Atau keluarga gitu, terutama boleh kan? Wah, tapi gak tau ya, kemarin, kayaknya masih merasa mimpi gitu ya. Feeling-feelingnya surreal banget. Iya, apa gitu bikinnya. Oh, akhirnya belum ya. 24 jam ini, Pak Cuan. Apa aja kejutan yang diterima? Iya, kemarin melihatnya kan, karena aku baru tau kan, kalau protokol di istri negara, kalau gak boleh bawa handphone, jadi kayak aku baru bisa ngeaksesnya di luar, terus kayak pas keluar-keluar, aku lihat suasana kantor udah pada no bar gitu kan. Oh, iya bener-bener. Teman-teman yang di pesantren juga ada asin, terus kayak macam-macam studio juga, iya ngasih salamat gitu ya. Soalnya memang bersejerah banget ya buat design grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis-grafis. Jadi belum ketemu sama ibu nih? Belum. Lalu langsung jam 8 tadi ngajar. Langsung ke sini, langsung preskon tadi ya perusahaan. Kang, ada pesan-pesan dikit dong buat tribuners nih, biar mungkin teman-teman semua yang pingin jago desain, atau mungkin bisa kayak Kang Aulia nih, ada pesan dikit dong. Kami dong, kasih semangat buat tribuners. Ya, sebenarnya buat teman-teman tribuners ya, ya salam kenal semuanya. Pesannya mungkin mulai momentum ini gitu ya, kita bisa melihat lagi secara dalam gitu ya, tentang disiplin design grafis-grafis ini gitu ya, DKV gitu ya, design komunikasi visual, bahwa semua designer tuh punya prosesnya masing-masing gitu, yang harus kita lihat gitu ya, karena itu intensinya dalam berbagai macam effort gitu. Jadi, jangan, apa ya, jangan terlalu memandang cepat gitu ya, proses yang cuma lihat outputnya aja gitu ya, tapi kita juga harus comprehend konteksnya, relevansinya gitu, terus kebutuhannya yang menjawab seperti apa gitu. Jadi, sebenarnya profesi ini tuh sangat, apa ya, metobol banget lah. Jadi, kalau dari Pak Danton istilahnya kita kerja budaya kan, untuk merepresentasikan nilai-nilai yang relevan yang kita hidupi di saat ini gitu. Jadi, buat teman-teman yang interest atau udah jadi profesi design grafis gitu ya, mari rayakan bersama gitu ya, berkarya lagi gitu. Cheers bareng ya. Ayo. Gitu aja sih. Kan, masih ada ini ya, maksudnya ini perannya Kang Aulia akhirnya bisa sesukses ini nih, perannya siapa nih yang paling besar mendukung Kang Aulia, apakah dari orang tua, kan? Iya sih, yang pertama pasti orang tua gitu ya, udah ngasih kepercayaan gitu ya, udah ngasih keluangan waktunya, pengorbanannya gitu, untuk aku sendiri bisa pada akhirnya fokus, nge-maintain semua dedikasi aku ke design grafis gitu ya, terus yang kedua mungkin, iya, istriku ya. Menjemangat hidup ya. Udah berapa tahun ini Kang Aulia? Kesimpulan hidupku. Udah berapa tahun ini emang sama istri? Setahun. Setahun, wah pengantin baru, pengantin baru ternyata. Istri juga termasuk ya berarti ya. Iya, lalu yang hari. Sama? Anak design juga? Istri? Enggak, istri nulis asitektur. Oh, ya maksudnya masih ada bidang-bidang seninya lah berarti ya. Oke, oke, oke. Jadi orang tua sama istri, oke. Ada lagi? Ya, yang paling bertahan support sampai sekarang dari awal karir ya teman-teman di Godbrenning House. Oh, keren. Emang Kang ini punya talenta menjago gambar design itu dari kapan sih Kang? Apa dari kecil Kak? Emang sudah punya kelihatan bakatnya? Atau mungkin masuk duduk di sekolah dasar SMP mungkin? Sebenarnya kalau gambar itu salah satu gerbang pemuka ke design grafis gitu ya. Jadi ya kita perlu banget bisa craft gambar gitu ya, cuman gak terbatas hanya itu gitu ya, bukan cuma tentang gambar estetika doang, tapi design juga yang penting gagasan gitu. Ya. Gagasan, produk solving gitu ya, jadi tidak melulu gambar dan aku sendiri juga sebenarnya posisi aku sekarang kan design researcher ya. Apa tuh? Jadi design researcher tuh aku nge-reset untuk bikin sebuah ya poin-poin atau insight-insight yang berguna buat decision making setiap project gitu. Berarti ide awalnya dong ini berdeko gitu, ide awalnya dari Akang Aulia nih? Iya, ide awalnya ya. Jadi emang kalau di khusus perjayaan Nusantara ini aku yang leadnya sama Bayu, Bayu Rengga. Bayu Rengga. Gitu. Oke. Boleh sedikit dong, ini kan orang Bandung asli ya? Asli. Asli? Bandung asli ya. SD, SMP, SMA dimana coba? SD dulu dimana? Di TK ya. Dari TK boleh, TK dimana? TK isi ya, sehari jadi. Sehari jadi. SD di Merdeka, 52, 5 garis pering 2. Oke, di 52 ya? Iya, terus SMP di tujuh. SMP di tujuh. Oh di daerah? Neng? Di Aceh. Ke Aceh, Jalan Aceh ya? Iya. Jalan Aceh, oke. Atta, ngasih, treklawitnya. Oh, Saperua. Saperua, iya bener. Atta ya Soto, enaknya. Ah, Soto banyak. Atta, terbaik. Jospit. Terbaik gitu. SMP tujuh nih, alumni-nya. SMP tujuh, SMA 25. Oh 25, Ciwasra. Jauh ya jaraknya? Dari kota? Ya, waktu itu kan region. Oh iya, region maksudnya. Kebetulan aku pindah dari Sarajadi ke... Oh, sempet pindah ke daerah sana. Ya, Sumatah Hatta. Oh iya, kan waktu itu region. Jadi ada yang paling deket 25. Akhirnya berlabuh di Itenas ya terakhir ya? Iya, di Itenas gitu. Terus sekarang mau lanjut lagi S2, insya Allah, Agustus di ITB. ITB? Wah, ngambil apa? Ngambil di sana lagi. Sama lah, terus lagi sama ya. Wah keren, mudah-mudah sukses S2-nya ya. Amin, amin, amin. Ntar lagi 17 Agustus nih. Kira-kira dalam waktu dekat sama Pak Jokowi, kalau misalnya ke Kalimantan diundang nggak nih? Ada undangan nggak? Wah, sangat berharap ya. Gak berharap, tapi belum ada ya sekarang ya. Untuk riset yang instatif juga kita sepertinya perlu kesana sih. Perlu ke titik nol sih. Cuman, iya masih 24 jam. Jadi kayak nunggu dulu. Nunggu dulu ya. Kayak, tapi pasti banget kita pasti riset langsung kesana gitu. Karena sepanjang ini kan belum pernah kesana langsung ya. Secara real ini. Terus untuk 17. Cuman, ya aku istirahat juga nunggu. Soalnya kan kalau 17-an suka dibikin identitinya sama ADGI juga kan. ADGI kan. Jadi ya aku nunggu-nunggu nih karyanya yang sekarang dibikin. Oh iya mudah-mudahan. 78 ini ya. Cepet ini. Oh, 78 lah dibuat di sana. Oh iya bener-bener. Sekarang lagi berjalan. Lagi berjalan. Tapi ya, wah mudah-mudahan hasilnya keluar ya. Pasti. Ini pertama, Pak Jokowi pertama kali ketemu berarti? Pertama kali. Pertama kali. Sejarah keluarga, sejarah logo. Keren banget. Kalau iya makasih banyak. Sudah keperang-perang sudah selalu. Mudah-mudahan S2-nya juga ada semua visi-misi yang baiknya berjalan yang lancar ya, Kang. Amin, amin, ketampi, ketampi. Terima kasih mimponers ya.